Intro Dua sekolah menengah pertama di Toraja Utara kembali ditutup sementara setelah dua kerabat dekat dari siswa SMP Negeri 1 Kesuk dan siswa SMP Negeri 2 Rantai Pau terkonfirmasi positif COVID-19. Langkah tersebut diambil oleh pihak sekolah dan komite serta Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara setelah melakukan rapat bersama dan memutuskan untuk kembali menutup sekolah tatap muka untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Hal tersebut dibenarkan Jurubicara Percepatan Penanganan COVID-19 Toraja Utara, Anugerah Yaya Rundu Padang bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Toraja Utara, dua sekolah yang berkaitan dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ditutup sementara. Sementara Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kesuk yang dikonfirmasi terkait penutupan sekolah mengaku dari hasil rapat bersama antara komite dan Dinas Pendidikan serta menjawab kekhawatiran orang tua siswa, sekolah ditutup sementara selama 14 hari ke depan. Namun agar para siswa tetap belajar, pihak sekolah memberikan soal kepada siswa dan juga mengikuti pelajaran secara daring dari rumah. Terkait dengan ditutupnya sekolah ini Pak, alasan dari gugus tugas sendiri kenapa sampai melakukan penutupan sekolah kembali Pak? Ya, sebelumnya pada bulan Agustus kita sudah memperlakukan pelonggaran untuk sektor pendidikan di Kabupaten Toraja Utara, khususnya tingkat SMP dan SMA. Tetapi pada minggu lalu terdapat peningkatan kasus, sehingga ada beberapa sekolah yang merupakan lokasi dekat dengan pasien terkonfirmasi positif atas kesepakatan dari Dinas Pendidikan, Dewan Guru, Komite, pihak sekolah, kembali dilakukan penutupan sekolah untuk belajar tatap muka. Jadi pembelajaran dialihkan kepada online atau daring. Hal ini karena lokasi atau sekolah tersebut yaitu SMP 2 Rantepau dan SMP Negeri 1 Kesuk ada terkait dengan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Toraja Utara. Hal inilah yang mendasari untuk kembali menutup penyelenggaraan tatap muka di sekolah dialihkan menjadi pembelajaran online. Ini hasil rapat dengan pihak komite sekolah, berapa lama akan ditutup ini? Sesuai dengan protokol kesehatan, bahwa akan ditutup selama 14 hari saja ditetapkan. Dan mulai hari Senin sampai tanggal 5 Oktober. Ini sebenarnya Bu, sampai ditutup ini karena ada persoalan apakah anak sekolah yang terkonfirmasi positif atau orang tua siswa atau guru atau sekitar sekolah? Orang tua siswa dengan saudaranya karena kebetulan siswa kami ada beberapa orang tinggal di Buntuelo di sini. Di Buntuelo, kemudian sudah positif dia punya orang tua yang selesai melahirkan. Orang tua saudaranya juga karena mereka tinggal di situ, tetangganya. Jadi kami berkoordinasi dengan komite, orang tua juga sudah banyak yang risah menelpon. Kemudian dengan dinas pendidikan, pemerintah. Pada hari Senin kami adakan pertemuan dengan guru-guru, kemudian diambil kesepakatan. Untuk penutupan sementara dan anak-anak tetap belajar dari rumah.